Dua bangunan rumah kontrakan di permukiman padat di kawasan Tajur, Kota Bogor, Ludus, di dalam api. Petugas pemadam sempat terkendala sempitnya akses masuk ke lokasi kebakaran. Kebakaran juga melanda sebuah pabrik percetakan di kawasan Cibitung, Kabupaten Pekasi. Kebakaran hebat mulai melumat dua bangunan rumah kontrakan di permukiman padat Kampung Sukajaya, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Senin malam. Selain banyaknya material rumah yang terbuat dari kayu, tiupan angin kencang membuat api berkobar cepat. Delapan unit mobil damkar diterjunkan sempat kesulitan menjangkau lokasi yang berada di jalur gang sempit. Warga pun berusaha membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Percikan api diketahui berasal dari kamar belakang salah satu rumah, kemudian merambat ke lantai dua. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Dari kamar, terus langsung? Sudah lama kemudian langsung api, duduk, kemudian. Negatif korban jiwa, cuma memang tadi ada satu anggota kami yang terkena luka, kena paku ada beberapa bangunan yang runtuh tadi, karena bangunan itu sempat runtuh, tadi mengenai sedikit tangannya, tapi tidak masalah, hanya dikasih hati sektik oleh teman-teman dari Pemil. Kobaran api disertai asap tebal, membumbung tinggi dari bangunan produksi sebuah pabrik percetakan di Desa Sukadanau, Kecamatan Cipidung, Bekasi, Jawa Barat, Senin Siang. 50 petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan sempat kesulitan mengatasi amoksi jago merah. Banyaknya bahan kimia dan bahan baku yang mudah terbakar, membuat api mudah membesar. Kondisi ini diperparah dengan tidak berfungsinya hidran air di kawasan industri ini. Ini dipercetakan, mungkin banyak bahan kimia, mudah meledak dan mudah terbakar. Kita belum ketahuan, jadi untuk sementara asal api belum ketahuan, belum kita ketahui dari mana asal kita belum tahu asal apinya. Tindak lanjut kita akan melakukan proses penyelidikan atau penyebabnya secara pasti, secara saintifik nanti kita investigasi lebih lanjut. Apabila memang ada atau tidaknya unsur bidang dalamnya, akan kami tindak lanjut secara. Sembilan regu pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi berhasil mengantisipasi amoksi jago merah setelah 3 jam melakukan pemadaman. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kebakaran dipicu adanya ledakan dari ruang produksi pabrik. Tim Liputan, Transmedia